Intro Terletak di kaki Gunung Guntur, Kampung Cirandong, Desa Karamatwangi, Kejamatan Cisurupan, selain dikenal sebagai sentra sayuran, juga merupakan daerah penghasilan busiam yang cukup besar di wilayah Kabupaten Garut. Buah dari tanaman iklim tropis yang tumbuh merambat di tanah dengan ketinggian 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut ini dinamakan labu siam karena konon bibitnya awalnya berasal dari daratan Thailand di mana yang juga dikenal dengan sebutan negara siam. Buah labu siam yang ditanam di wilayah ini dikenal bebas dari saat kimia karena petani di sini seperti Pak Nies ini tidak menggunakan pesticida untuk menghaluh hama pada lahan kebunnya. Satu-satunya musuh alami bagi tanaman ini adalah air hujan karena buah labu merupakan tempat menyimpan cadangan air pada tanaman sehingga curah hujan yang berlebih seringkali menjadikan buah labu akan lebih cepat membusuk. Berdasarkan penelitian, buah yang juga sering dikenal dengan sebutan manisa ini selain kaya akan kandungan serat serta air juga mengandung beberapa nutrisi serta syarat akan nilai gisi. Petualanganku kali ini akan mencoba berkreasi membuat olahan kue dari buah labu siam bersama ibu-ibu di sini yaitu kue bolu kukus. Buah labu siam Buah labu siam Buah labu siam Buah labu siam maupun dijadikan lalapan dan dimakan bersama dengan sambal Kali ini buah labu siam yang aku petik bersama Pak Nies akan dijadikan bandasar olahan roti kukus buah labu siam bersama ibu nolis Buah labu siam yang dijadikan bolu kukus sebenarnya tidak ada kriteria khusus karena buah labu memiliki tekstur yang lembut dan mudah hancur ketika diolah Namun khusus kali ini ibu-ibu di sini menggunakan buah labu mengkal atau matang muda agar teksturnya tidak terlalu keras dan mudah diolah bersama bahan lainnya Sebagai bahan olahan buah labu siam memang dikenal akan kandungan getahnya yang dihasilkan oleh enzim protase Meski enzim protase merupakan senyawa yang dapat membantu dalam proses metabolisme tubuh karena membantu mencerna protein dalam makanan namun seringkali terasa getir dan kelat di lidah ketika digom sumsi langsung Karenanya sebelum diolah buah labu yang telah dikupas dan dipotong menjadi 4 bagian lalu dicuci sembari digosok-gosok satu sama lain untuk mengurangi kadar getah yang terdapat pada buahnya sebab getah ini dapat menyebabkan rasa gedir pada kue bolu kukus nantinya selanjutnya buah labu siam yang sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian direbus agar teksturnya empuk tidak butuh waktu lama untuk merebus buah labu siam waktu perebusan berkisar 20 menit atau hingga buah labu matang proses ini sengaja dilakukan agar buah labu mudah dapat ditumbuk dan dicampur ban lainnya setelah matang dan empuk selanjutnya buah ditumbuk hingga lebur layaknya bubur sementara aku menumbuk buah labu siam ibu nolis menyiapkan adonan bulu kukus yang terdiri dari telur tepung terigu gula pasir pewangi vanili pengembang dan pewarna makanan bu ini buah labu siamnya sudah siap? ya tunggu kita campurkan gula terigunya dalam proses membuat adonan kue bolu kukus biasanya adonan ditambahkan air soda atau sedikit air sebagai pelarutnya agar adonan kalis dan tidak terlalu padat tapi kali ini fungsi air pelarut digantikan dengan buah labu siam yang sudah ditumbuk karena kandungan airnya cukup untuk mencampurkan semua adonan selanjutnya adonan pun dikocok hingga semua bahan tercampur dengan sempurna adonan bulu kukus yang sudah jadi sebelum dimatangkan kemudian dicetak terlebih dahulu agar lebih menarik adonan bulu kukus ini pun diberi sentuhan warna dengan mencampurkan sebagian adonan dan pewarna makanan bu, yaudah saya warna biar saya kukus dulu ya 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 mas dalam dunia kuliner bulu kukus merupakan jenis kue basah di mana adonannya dimatangkan melalui bantuan panas dari uap air adonan yang diberi pewarna makanan selanjutnya dikukus dengan waktu kisaran 20-30 menit hingga adonan matang dan mengembang sempurna jika adonan sudah matang dan mengembang sempurna bulu kukus labu siam siap untuk disantap hasil bulu kukus kreasi dengan campuran buah labu siam berbeda dengan bulu kukus biasanya bulu kukus dengan campuran buah labu siam rasanya sedikit lebih kenyal dan hasilnya pun tidak semekar bulu kukus biasa berdasarkan penelitian tanaman rambat ini kaya akan vitamin C B komplek dan kandungan zat mineral seperti potasium, zat besi serta fosfor yang baik untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan menjaga kekuatan maupun kepadatan tulang serta gigi buah labu siam juga kaya akan serat sehingga baik untuk pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit